Intro Inyoman pada kembali dijatuhi hukuman 5 bulan oleh haki pengadilan negeri dan pasar dalam kasus penganyoman setelah pada 2011 kakek berusia 74 tahun itu juga sempat dihukum 6 bulan penjara karena melakukan penganiayaan. Namun kali ini pekak yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SD itu difonis percobaan atas kasus perusahaan. Sebagaimana terungkap dalam dakwa ancak Sanimade Ayu Mayasari, kasus terbaru yang membawa nyoman pare kebalik jeruji besi terjadi pada 24 Desember 2021 sekira pukul 21 Wita. Terdakwa terbukti mengancam korban Handoko Budi Samekto di rumahnya Jalan Gunung Patas, Geri Abasan, Tegalbuah, Desa Padang, Samian, Glod, dan Pasar Barat. Kala itu terdakwa baru selesai membersihkan kebun di samping rumah saksi korban Handoko Budi Samekto. Saat melewati rumah korban, terdakwa menggeber sepeda motornya. Tepat di depan rumah korban, terdakwa turun dari motor dan memanjat pagar rumahnya. Melihat ulah terdakwa korban Handoko keluar rumah sambil mendekatinya. Namun terdakwa malah menendang pintu gerbang rumah saksi korban. Selanjutnya saksi korban keluar rumah hingga posisinya berhadapan dengan terdakwa. Saat ditanya oleh Handoko, terdakwa mengambil sabit sepanjang sekitar 40 cm dari dalam tas yang digantung di sepeda motornya. Sabit yang sebelumnya dipakai membersihkan kebunnya itu diayunkan ke arah korban sebanyak dua kali. Beruntung aksi terdakwa tidak melukai korban, melainkan mengenai pintu gerbang pagar rumahnya. Rasa terancam Handoko melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!